Halo teman-teman mama, astaga, astaga, astaga Bumbu-bumbunya, ini bawang putih, bawang merah Saya blender ya Mulai Saya mau masak apa teman-teman sore ini ya Saya mau masakan nasi kebuli ayam teman-teman ya Mari kita lihat yuk bagaimana sama Anies cara memasak kebuli ayam Biarkan orang menjelah dan menghina Manis itu, ngirit sekali ya Lebih baik uang ditapung Halo teman-teman mama Astaga, 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 astaga They will come back again later We'll come back again later, oke Just wait Tunggu aja ya Nah semuanya ini saya diran memblender tomat ya teman-teman Tomat segar tadi Saya potong-potong dan saya blender ya teman-teman Sudah selesai Nah ini tidak saya cuci, menghemat air ya teman-teman ya Dan tenaga juga Tidak saya cuci, saya langsung untuk memblender bumbu-bumbunya teman-teman Bumbu-bumbunya ini adalah bawang putih, bawang merah dan jahe ya teman-teman Ini ada bawang bombay Nanti saya juga blender ya Dan ini kapulaga ya teman-teman Kapulaga seperti ini bentuknya Oke saya jadikan satu Saya blender ya Daun salamnya tidak usah di blender ya Mulai Ini harus dikasih Harus dikasih minyak teman-teman Biar berjalan ya Nah teman-teman ini saya mau pakai minyak coconut oil ya Minyak dari kelapa Halo jumpa lagi dan jumpa lagi di Any Slay Dapur Any Slay Family ya Indon, Kanada teman-teman Sebelumnya apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan lindungannya ya Dimanapun kalian berada tetap diberi kesehatan Jangan lupa selalu bersyukur dan berbahagia ya teman-teman Ini Ma Anies pasang poni Nah saya mau masak apa teman-teman sore ini ya Saya mau masakan nasi kebuli ayam teman-teman ya Mari kita lihat yuk Bagaimana manis cara memasak kebuli ayam Bagaimana ya Let's go Oke saya kasih minyak ya teman-teman Biar bisa berjalan ini blendernya ya Kalau tidak ada ini seret ya teman-teman Saya goyang-goyang Biar terblender semuanya ya ini Oke sudah selesai ya teman-teman Saya taruh di mangkok lain ya Daripada saya beli ya Mendingan saya bikin sendiri saja Bikin sendiri itu sangat gampang dan mudah ya teman-teman Dan sangat irit sekali ya Saya lebih suka ngirit teman-teman Saya tidak suka menghambur-hamburkan uang ya teman-teman Biarkan orang menjelah dan menghina Manis itu ngirit sekali ya Lebih baik uang ditapung teman-teman Untuk masa tua nanti ya Jangan poros-poros Tidak suka poros ya Ini saya tambahkan Tiga Helai Serai ya teman-teman Dan ini saya kasih tambahan cabai Cabai hijau besar ya teman-teman Dan ini nanti saya keprek dulu Nah teman-teman ini saya siapkan Beras Bahas mati ya teman-teman Beras India Beras yang panjang-panjang itu ya Saya rendam selama satu jam ya teman-teman Itu biar mekar ya Dan ini saya mau keprek Saya mau cari Itunya Mumpulnya dimana ya Mumpulnya delik teman-teman Dan ini harus dipotong Biar enggak nyerotok-nyerotok Panjang bukunya Ini tempat saya sempit sekali ya teman-teman Gak apa-apa Yang penting nyaman Oke semuanya Bumbu yang sudah saya siapkan Ada ini jintan bubuk Dan ini ada 5 spicy ya 5 bubuk Ada kayu manis Ada ini bintang Dan ini kapulaga yang utuh Dan ini cengkeh ya teman-teman Ini daun salam kering ya Nanti saya mau tambahin dengan Bumbu India ya teman-teman Nah teman-teman mari kita eksekusi ya Masak sekarang ya Mulai dimasak Ini ada tomat yang sudah saya blender ya Ada bumbu-bumbu Ini bawang bombay Bawang putih dan bawang merah teman-teman Dan ini ada susu Susu dengkau ya Dua saset Dan bumbu-bumbu yang lain Dan saya sudah siapkan Santan ya Mari kita masak Bagaimana cara memasaknya Oke pertama-tama Saya taruhkan minyak ya Minyak secukupnya Dan banyak-banyak ya Tadi di blendernya Waktu memblender saya sudah Kasih minyak ya teman-teman Teman-teman ini bumbu-bumbunya Saya goreng Saya masukkan Nah ini saya goreng dulu Sampai matang ya Oke saya masukkan kapulaga Bumbu bintang Dan cengkehnya Sekalian saya masukkan ya Daun salam Dan sekalian patang kayu manis Saya masukkan sekalian Saya masukkan jintan pupuknya Satu sendok makan Saya masukkan Bumbu lima macam ya Serainya juga masuk Nah ini ayamnya Dijepurkan ya teman-teman Kalian boleh Memakai Bagian mana aja Ini saya memakai Bagian dada Dan paha ayam atas Tanpa Bones ya Saya masukkan Tomato sauce-nya ya Saya aduk Sampai berata Ini ya teman-teman Saya masukkan Santannya Santan Memakai santan Satu bungkus Saya semuakan Ini teman-teman Dan Susu Powder-nya Sekalian Cabai hijaunya Besar Yang besar Kasih air Sesukupnya Kira-kira 200 ml Milih ya Saya aduk-aduk Hingga merata Dan nanti saya tutup Tunggu sampai mendidih Lalu Ayamnya diangkat Ini yang sebelah Saya untuk menggoreng Dada ayam ya Teman-teman Karena Olivia tidak makan Pedas Ini Apa Ayam kebelinya Pedas Nah Dan ini Saya memakai beras Beras ini ya Teman-teman Beras ini ya Yang panjang-panjang itu Napati Pas mati Nah ini saya Ini dulu ya Karun dulu Saya steam Teman-teman Ini saya steam Hingga Empuk ya Nah beras yang sudah Empuk Dari steaman Ini saya pindahkan Ke Panci lain Dan saya Mau masukkan Bumbu Bumbu Kuah ayam kebulinya Ya teman-teman Dimasukkan disini Terus dikulak-kulak gitu aja Ditutup Selama 10 menit Ya teman-teman Nah ini Saya masukkan Sedikit demi sedikit Kuahnya ya teman-teman Disini Nah oke Habis saya kule-kule Ini saya tutup Saya tutup Selama 10 menit Ya teman-teman Habis itu Nanti Saya steam Ini adonannya Mulai saya steam Ya teman-teman Nasi kebulinya Di steam Sampai matang Ya teman-teman Nah ini giliran Untuk menggoreng Bawang merahnya Ya teman-teman Untuk taburan Atasan Nasi kebuli Nanti ya Oke bawang merahnya Sudah matang Saya taruh Di mangkok lain Ya teman-teman Hmm Harumnya Baunya Teman-teman Ini nasi kebelinya Sudah juga Sudah matang ya Lalu saya angkat Nah seperti ini Penampakannya Teman-teman Dan enak sekali Lezat sekali Ya teman-teman Ini beras basmati Sama beras biasa Ini berbeda Teman-teman Kalau beras basmati itu Bedanya Tidak lengket dia Dia kempiar Tapi enak Tapi empuk Gitu loh teman-teman Oke Ini saya mata buri Bawang merahnya Bawang gorengnya Tadi ya Teng-teng Sudah jadi ya Siap dimakan Dihidangkan ya Oke semuanya Makan malam saya Sudah jadi ya Ready to eat Saya makan malamnya Sendirian ya Teman-teman Karena suami saya Kerja Jadi saya makan malam Sendirian Anak-anak tadi Sudah pada makan ya Jadi saya makan sendiri Sekarang Ini namanya Nasi kebuli Ala Enis Life Ya teman-teman Ini Selamat makan Selamat makan Rasanya enak sekali Teman-teman Ini ya Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Teman-teman Teman-teman Oke semuanya Enis Life Mengundurkan diri dulu ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like Dan share Ya Teman-teman Sub indo by broth3rmax